Bab 14, Telepon Misterius Semakin tinggi mimpi yang dimiliki, maka semakin besar pengorbanan yang harus diberi. Baiklah, tiba di puncak acara, sambutan dari CEO kita, Broto Wicaksono. House dengan gaun malam yang mengesankan dan rambut disanggul ke atas, mempersilahkan mertuaku naik ke podi ini. Pesta kebun yang indah dengan hiasan aneka tumbuhan hidup dan lampu warna-warni, menyemarakan malam bernuansa kemulahan yang santai dan penuh kehangatan. Hangat bagi mereka, tetap sama bagiku yang selumah sesesat di dalam kemuluan orang-orang kalangan atau misi berkaji. Ada banyak hal yang membuatku bertahan dalam pernikahan, mendingin dan hangat. Selain aku sepenuhnya jatuh cinta sama Mas Danu, juga karena aku telah jadi ibu bagi dua anak berita, juga karena memiliki mertuang seperti ini. Bapak mertuangku sekalipun pendiam, tetapi saat berbicara seolah banyak mutiara keluar dari sana. Belum pernah dilihat ada orang yang beri membantahnya selain Mas Danu, putra semata wayangnya. Lewat tangannya, sebuah biro properti yang kecil meraksasa. Ilmu bisnisnya membuat beliau banyak diadukkan sebagian membicara seminar bisnis maupun menjadi dosen tamu di Universitas Pernama. Masalah relasi dan koneksi tak perlu diragukan lagi. Salahkah jika aku ingin anak-anak memiliki figur kemila itu dalam tumbuh kembang mereka? Aku ingin menempatkan anak-anak di dekat OPE-nya dan keluar kebesar lipat sana. Ladang yang subur akan menghasilkan tanaman kundur. Tak mungkin aku mundur dan membiarkan penuh temasku tercabut atau berada jauh dari jangkawanku. Bertahan, hanya itu hal terbaik yang bisa dilakukan untuk mereka. Pendidikan mereka, baju mereka, makanan mereka, tempat tinggal mereka, semua terjamin dan kualitas nomor satu selama mereka dekat dengan pakaian. Untuk mendukung mereka, yang bisa melakukan sebagai ibunya hanya mendoakan. Saya tahu, kalian mencari putraku yang menyempurnakan pesan malah ini. Sambutan diri dedak mertua membuat ingatanku kembali melayang pada sosok yang membuatku mengenal arti cinta. Rindu dan cemburu. Tetapi dia tidak ada. Mertua memandang ke arahku, membuat orang-orang ikut mengalirkan pandangannya padaku. Tegang, segera menggunakan ekspresi wajah agar tidak tampak menyedihkan. Bangunan yang tua pada akhirnya harus direbohkan untuk keganti dengan tangan baru yang lebih kokoh. Pun Manola harus bergugas mempersiapkan tunas muda untuk menggantikannya. Sebagai putra tunggal, Mas Danu telah berhasil mendirikan usaha sendiri. Ia tumbuh menjadi pria dewasa yang memiliki mimpi dan cinta cipas sendiri. Tak mungkin terhadap menghalang-halanginya berdikari. Meski sangat berharap, Mustahil mengingat kencang kaki yang berlari meski anak sendiri, Agar mengikuti langkah kewakannya. Semua hari ini benyimak. Tak tampak ada yang berani makan atau berlatih di tempatnya. Ketika beliau berbicara, Ia memiliki pawat untuk menarik perhatian dan mendorong kefokusan. Karena itu, Saya ingin kalian lebih saksi, Bahwa pria tua ini akan mempercayakan perusahaan Anda di bangun dengan darah, Keringat, dan doa kepada cucu kebanggaan saya. Adam wicat sona. Gemuruh tepuk tangan membahangku. Ini adalah pengenuman terbuka. Sungguh tak kusangkan, Bahwa beliau akan memutuskan hari ini dengan cara seperti ini. Karena Adam masih kecil dan sudah tidur, Saya mempersilahkan ibunya. Puncak berdiri dan mengapa sedemik pelarga besar wicat sona. Sorek lampu ini bertarang padaku. Tentu saja kaget dengan pelarga besar ini. Tak ada kabar di awal sehingga aku juga membuat persiapan. Apalagi penampilanku terlalu biasa, Terlalu canggih, Terlalu malu. Mengapa disampaikan sebelumnya Agar aku bisa mempercayakan mental? Bukan untukku, Tapi untuk anakku Adam. Aku ambil tangan Adam. Harus bisa membuat orang menghargai Adam Melalui diriku. Perlahan menguatkan kaki yang untuk menopang tubuhku. Berdiri dan memberi salam penghormatan Kepada semua jajaran direktur, Manager, Serta seluruh hadirin. Tersenyum tipis mengedarkan pandangan berkeliling Hingga mata ini menyapu sosok maj. Pria yang membuatku masa bersalah Karena sempat bimbang Menganggukkan kepala padanya. Dia balas menganggukkan kepala padaku. Namun, Sorot matanya tak lagi bersahabat. Mata itu dingin. Sedingin Mas Danu pertama kali melihatku. Aku memberikan memberanikan diri Mengikuti bapak mertua yang berjalan menuju kamar Untuk beristirahat. Pesta dilanjutkan. Agar sama pegawai bisa bersenang-senang Tanpa jain. CEO perusahaan menindalkan tempat. Bapak, maaf. Sanggilanku membuat langkahnya terhenti. Ia menolah. Menyuruhku duduk di sosok yang berat di Allah. Ada apa? Tanyanya setelah kamu duduk dan pelayan menjikkan minuman Untuk membahasai pengerukanku. Yang tiba-tiba kering. Pertama menangguk minuman untuk mengencarkan percakapan. Kenapa ada, Pak? Bukan Mas Danu. Kamu tidak menyimak yang aku katakan di depan sana. Ucap belia membuatku tersedap. Ya Tuhan, benar. Padahal yang ingin ku tahu bukan itu. Akan tetapi, mengapa pertanyaan buduk itu yang keluar? Ada memang masih kecil. Namun, jika kamu menjawab itu diserapan paling sejak diri. Aku berharap dia bisa bersiap sebagai peluang harus perusahaan Dan menjadi perimpin yang bertanggung jawab Allah. Sebagai ibu, kamu harus mempersiapkan dirinya. Layaknya permaisuri yang menyiapkan panggilan untuk naik taktap. Jangan biarkan putra seluruh menggeser kedudukan putramu Sebagai putramu kota. Tercengang mendengar apa itu penuturannya. Apakah belia sudah tahu bahwa seorang telah mengandung putramu sedangu? Bagaimana ia bisa tahu? Ternyata hanya aku seorang yang hidup dalam kekurung kelar. Tak tanpa berniat keluar memandang lagi di angkasa. Ada yang mau ku tanyakan lagi? Tiba-tiba terlintas tanya tentang Mike. Apakah beliau menjadikan maiz sebagai alat untuk memandang semasa Stanley? Pertanyaan itu ketulang kembali. Satu pertanyaan yang jelek sudah cukup menunjukkan kebodohan. Jika dua pertanyaan yang jelek bukan bodoh lagi tapi dungu. Aku harus belajar menganalisis sejujurnya bertanya kepadanya. Tak mungkin beliau memerintahkan Mike menggoyangkan pernikahan. Jika ia memintaku untuk mempersiapkan Adam sebagai manis keluarga, Adam mulai yang terpilih. Untuk itu tak mungkin ada konspirasi jahat untuk menendangku dari keluarga Witas sama bukan? Iya, iya, iya. Sepertinya begitu, analisa hatiku berusaha menenangkan badai yang berkecabok. Pukul satu lindihari, gawaiku berdering nyaring. Suaminku memanggil. Sungguh tak menyangka ia ingat menelponku. Bakga tidak tercinta aku menghilangkan dan segera menjawabnya. Assalamualaikum Mas Danu, kamu di mana? Mengapa baru menelponku sekarang? Hanya aku tak sabar. Mas Danu tak menjawab. Hening, hanya hal dan nafasnya saja yang terdengar dari udun sana. Mas, panggilku lagi. Apa yang membuatku menelponmu jam segini dan tak mengucapkan sepatah katapun? Mungkinkah engkau merasa bersalah hingga tak ngamu berkata-kata? Aku mengerti Mas, aku mengahaminu. Aku tak marah padamu. Dan berharap Mas Danu bisa segera pulang. Aku dan anak-anak selalu merindukan mencintainu. Bisikku sambil membelai wajah gawai buah hati kami. Pengingat jiwa setelah aku rindu padamu. Akan kupandangi wajah putra-putri kami untuk mengalihkan rasa. Tiba-tiba, terdengar esakan di sana. Lalu panggilan di akhirnya. Membuatku berkenanya tanya, Apa yang terjadi? Hati merasa adanya janggal. Hingga aku terdengar kembali. Setelah panggilan pertama tak diangkat, panggilan terdengar akhirnya diangkat. Halo, siapa selera di sana? Tati ku merasa mendengar wajah itu mengangkatnya. Kenapa wajah itu begitu berani? Aku harap ia terus bersembunyi. Sesuai tetap setelah itu berbicu terus bersembunyi. Berikan teleponnya pada suamiku. Perintahku berikan naik darah. Aku bangkit dari ranjang dan tambah malik di kamar. Ada yang aneh, apakah wajah itu merangkul menyebabku? Mas Daniel sudah ikirahat, mbak. Besok bagi saja. Aturnya. Tentu saja aku semakin emasin menemanku. Saat bersamaku tak sepeduli pukul berapa pun yang berada itu berpas menelpon. Namun, saat bersamanya aku tak boleh menelpon. Dengan sekar, jangan menghalangi kami. Barusan dia menelponku. Mengapa ia langsung menantikannya sepuluhnya bicara? Kamu kakak penyebabnya? Setiap berada pandemannya, ego ini mengguncah. Ingat sekar, setinggi apapun berajatmu, secantik apapun wajahmu, kamu hanyalah seorang pelakor. Aku istri sahnya di mata hukum. Kamu bukan siapa-siapa selain gudik belakang. Pegasku. Mbak, tak tahu bahwa masyamu sudah menikahiku? Bagaimana mungkin tak tahu jika dia sudah minta izin untuk mengolik kami dirimu? Namun, kamu bukan istri sah. Kamu hanya istri siuri tanpa pernikahan resmi. Anakmu tak berhak mendapatkan akta lahir dengan menyematkan nama mas Janu di belakangnya. Bahkan tak berhak menerima warisan sepeserpun dari mas Janu. Cinta, baiklah meliki cinta mas Janu sepuasnya. Tetapi ingat, hati itu seperti jalur kereta api. Kadang juga bercabang, tak selamanya kamu akan menang. Kalau begitu, Mbak harusnya siap mencari janda. Aku pastikan mas Janu mencerahkanmu dan menikahiku secara resmi. Mbak telah memilih lawan yang aliru. Tuh, tuh, tuh. Ia memandikan telepon sepetikan. Sungguh kurang ajar. Wanita itu berniat buruk. Aku ingin menamuk. Meluapkan badai di hatiku yang selama ini keredam dalam diam. Aku masih mondar-mandir. Berpikir apakah aku harus menerponnya lagi? Atau membiarkannya sampai di sini? Mengapa aku memprovokasinya? Jika ia merasa terhina, kemarahannya lebih dosyat dibanding kemarahanku. Bagaimana jika ia membutihkan kata-katanya? Memisahkan aku nermas Janu. Itu tak akan berhasil. Tak akan. Kegelisahan, ketakutan, amarah membuat aku tak bisa tidur lagi. Aku beranjak ke dapur dan mengambil air di luar. Namun, kegelisahan masih membumbung tinggi. Aku putuskan mengambil air ubi dan menggelar sejadah mengadu padanya. Mencurahkan isi dada. Kemunian terbesar di alam semesta ini hanyalah kekuatan darinya. Jika ini ujian, aku memohon supaya diberikan hati sekuat.